Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, mencatatkan sejarah bagi perusahaan pelat merah migas negara tersebut, PT Pertamina Persero. Seperti apa kiprahnya? Berikut kami tampilkan informasinya. Selama kurun waktu tiga dekade, Karen Agustiawan malang melintang di dunia minyak, bumi, dan gas. Sebelum menjabat menjadi Direktur Utama Pertamina pada 2009, Karen menjejakan karirnya di dua perusahaan migas swasta, yakni Mobil Oil Indonesia dan Halliburton Indonesia pada rentang 1984 hingga 2002. Kemudian Karen menjadi staf ahli Pertamina pada 2006 dan menduduki Direktur Hulu PT Pertamina pada 2008, yang kemudian diangkat menjadi Dirut pada 2009. Hingga pada 1 Oktober 2014, wanita kelahiran Bandung 19 Oktober 1958 ini resmi mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pertamina. Setahun sebelum mengundurkan diri, Karen membawa keuangan perseroan dalam tren positif. Pada 2013, Pertamina berhasil membukukan total pendapatan sebesar 71,1 miliar dolar Amerika, atau setara 977 triliun rupiah. Angka ini naik sekitar 400 triliun dibandingkan pendapatan yang diperoleh Dirut sebelumnya, Ari Sumarno pada tahun 2008. Kiprah sosok lulusan teknik fisika ITB ini tidak hanya dikenal di dalam negeri, namun hingga kancah internasional. Di bawah kendalinya, Pertamina menempati posisi 123 mengalahkan perusahaan dunia lain seperti Google, PepsiCo, serta Unilever pada 2014. Pertamina juga berhasil melakukan pembelian aset milik Konoco Philips di Al-Zazair, serta pembelian saham ladang migas milik Exxon Mobil di Irak. Pada 2013, nama Karen juga bertengger di posisi ke-6 dalam jajaran 50 wanita paling berpengaruh di dunia bisnis, versi majalah Fortune Global. Sementara pada 2011, Forbes memasukkan Karen dalam daftar Asia's 50 Power Business Woman.